Oke, media sosial apa sebetulnya yang penting buat teman-teman pakai di Indonesia Terutama buat yang baik, yang buat bisnis, ataupun sebagai brand sebetulnya Nah, bicara tentang itu, perkenalan dulu Nama saya Niko dari Social Media Monitor ID Tempat Anda bisa belajar tentang pemasaran media sosial dari banyak pakar Nah, aspek yang kita bicarakan hari ini adalah Tentunya bicara tentang media sosial itu ada banyak sekali jenisnya Tapi pertanyaan yang paling penting adalah Sebetulnya, apa aja sih sebetulnya yang harus kita pakai dan kita manfaatkan semaksimal mungkin Terutama kalau kita bicara tentang aspek market Indonesia Nah, bicara tentang market Indonesia Tentunya setiap media sosial yang penting Ya, tentunya preferensi masing-masing orang Tetapi, landasan buat bisnis kebanyakan adalah tentu pasarnya Ya, saat kita ingin menggunakan media sosial, ingin mengoptimalkan sebuah media sosial Ya, kalau ukur pertama kita tentunya adalah Seberapa banyak yang pakai media sosial itu Karena kalau misalnya nggak banyak yang pakai media sosialnya Tentunya potensinya juga nggak begitu besar Dan kalau potensinya nggak begitu besar Tentunya ya, kita nggak akan dapatkan hasil yang maksimal juga kan Oleh karena itu, tentunya kita ingin mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin Dari setiap media sosial yang vital buat penduduk Indonesia sendiri Sebagai main market atau pasar utamanya kita Tentunya kalau pasar Anda di luar dari Indonesia Ya, Anda harus di luar Indonesia ya Jadi, kalau ini kita bicara tentang yang market Indonesia Nah, gimana atau gimana sih cara kita bisa memahami atau mencari data-data seperti itu So, saya akan pandu Anda langsung ke layar laptop saya Jadi, di sini ada sebuah website ya yang namanya datareportal.com Dimana ini adalah kolaborasi antara VR Social Lembaga VR Social dan juga yang namanya platform namanya Hotsuite Dimana dia selalu menerbitkan yang namanya data-data country ya Penggunaan dunia digital di setiap negara Salah satu Indonesia Dan ini adalah data dari digital 2021 untuk pasar Indonesia Yang diterbitkan di 11 Februari 2021 Berarti dasarnya adalah data ini adalah data 2020 Jadi, misalnya data satu tahun sebelumnya Jadi, kalau misalnya Anda ingin mendapatkan data 2021 Berarti kita harus nunggu di 2022 Seperti itu Teman-teman Nah, ini ada kurang lebih ada sekitar 103 slide Dimana kita bisa ya lihat gitu ya Data-data yang ada dengan cara ya klik slide-nya aja seperti itu Di sini Anda bisa lihat bahwa dari total penduduk gitu ya Di Indonesia seperti apa Nanti bagaimana penggunaannya dan berikutnya Jadi, kayak di sini ada slide 17 Dimana disebutkan ada 275 juta penduduk Indonesia Yang mana 200 jutanya adalah pengguna internet aktif Dan 170 jutanya adalah mereka yang menggunakan media sosial secara aktif Ya Dan banyak data-data lainnya lah Seperti kayak penggunaan device mobile phone Atau populasinya gitu ya Pria dan wanita apa yang lebih banyak Anda bisa lihat banyak sekali data Silahkan dipelajari sendiri Mungkin saya akan langsung lanjut ke slide Dimana spesifik bicara tentang media sosialnya Karena itu yang kita bahas dalam video kali ini Nah, bicara tentang penggunaan media sosial di Indonesia sendiri Kita bisa lihat ada penggunaan 170 juta orang di Indonesia Dengan 99% penggunaannya adalah berdasarkan dari mobile Atau penggunaan dari HP gitu ya Jadi, penggunaannya juga paling aktif Paling banyak di umur sekitar 18 Ya, boleh dibilang nggak 18 lagi ya Cuma dari 13 sampai di 54 Di atas 54 relatif jauh lebih sedikit Dimana yang paling tinggi penggunaannya adalah Di range umur 18 sampai 34 sebetulnya Dan kalau kita perhatikan secara gender Kalau Anda bisa perhatikan pria ya Yang merah itu lebih banyak dibandingkan yang wanita sebetulnya Bagi kita lihat, kita perhatikan di semua aspek ya Kecuali di 13 sampai 17 ya Jadi, mulai 18 sampai di 34 Hampir dominan Selalu di prioritas Selalu diungguli oleh market dengan gender pria sebetulnya Kemudian kita bisa juga lihat data lain Nah, ini yang buat saya relatif cukup signifikan Dan cukup penting terkait dengan apa yang kita bahas pada video kali ini Terkait dengan media sosial apa Sebetulnya yang penting buat dipahami Sekali lagi, basisnya tentu adalah data Karena kalau tanpa data, kita cuma berdasarkan feeling ya Dan feeling itu sering bohong Jadi pastikan kita cek berdasarkan data So, kita akan coba lihat satu persatu gitu ya Dari penggunaan media sosial aktif di Indonesia Anda bisa perhatikan bahwa urutan pertama Itu jatuh atau datang dari yang namanya platform YouTube ya Dimana 93% dari total penduduk Indonesia itu pasti buka YouTube Oke Maka YouTube jadi satu hal atau media sosial yang boleh dibilang vital di Indonesia Diikutin dari YouTube ada yang namanya WhatsApp Dimana WhatsApp sendiri bukan kategori sebagai media sosial Walaupun di sini tergolong sebagai media sosial Karena dianggap sebagai media untuk bersosialisasi Bertukar pesan sebetulnya Tapi untuk kita sebagai pemasar Biasanya ini tergolong sebagai messaging platform Atau platform bertukar pesan Yang artinya ya tidak tergolong sebagai media sosial yang kita maksud gitu ya Nah diikutin dari WhatsApp ada juga namanya Instagram Yang tergolong juga media sosial aktif yang harus Anda prioritaskan Diikutin ke bawah ini ada lagi Facebook dan Twitter Jadi kalau Anda perhatikan 4 teratas masih YouTube Instagram, Facebook, dan Twitter Ada lagi Facebook Messenger yang messaging platform juga Lain juga messaging platform Ada juga namanya LinkedIn dan TikTok teman-teman Jadi kita perhatikan ada 6 sebetulnya vital Yaitu YouTube, Instagram, Facebook, Twitter Kemudian LinkedIn dan TikTok Diikutin ada lagi yang namanya Pinterest Telegram, WeChat, Snapchat, Skype, Tumblr, dan Reddit Yang sekali lagi Kalau misalnya Anda bertanya kepada saya secara spesifik ya Kira-kira apa sih sebetulnya platform vital yang harus kita manfaatkan Kita leverage semaksimal mungkin Ya jawabannya 6 tadi gitu ya Sekali lagi YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, dan TikTok Kalau mungkin Anda bertanya emang ada yang pasti pakai Facebook gitu ya Jawabannya tentu ada gitu ya Kalau Anda bertanya tentang masih nggak ada yang pakai Twitter Ya ada dan banyak gitu ya Instagram ada nggak? Ada dan banyak Artinya Anda harus paham bahwa karena orang Indonesia menggunakan media sosial tersebut Tentunya Anda mau hadir di semua tempat Karena dengan hadir di semua tempat bisa memberikan banyak sekali benefit Tentunya buat Anda ataupun bisnis Anda Karena bisa meningkatkan yang namanya social trust Social trust adalah tingkat kepercayaan saat brand Anda sering banget ditemukan di banyak tempat gitu ya Jadi secara tidak langsung juga bisa meningkatkan rasa tingkat kepercayaan saat Anda hadir di banyak tempat sih Nah kurang lebih sebetulnya itu yang bisa saya sharingkan pada Anda gitu ya Terkait dengan sebetulnya apa sih sebetulnya yang harus Anda pahami Dan sosial media apa sebetulnya aja Sebetulnya yang penting buat Anda miliki Di media sosial-media sosial di Indonesia Dan anyway kurang lebih itu yang bisa saya jelaskan pada video kali ini Pastikan kalau Anda merasakan ada manfaat atau benefit dari video kali ini Pastikan subscribe di channel ini Dan kurang lebih itu yang bisa saya jelaskan pada video kali ini Sampai jumpa di video-video yang lain Sampai jumpa di video kali ini